Tim penyelamat Slovenia berusaha mengevakuasi lima orang yang terjebak di sebuah gua di wilayah Bloskopolika sejak Sabtu lalu. Kelimanya terperangkap di dalam gua karena banjir menutup pintu utama gua. Tim penyelamat Slovenia ini berusaha mengevakuasi lima orang yang terjebak di dalam gua Krizajama di wilayah Bloskopolika, barat daya Slovenia. Kelimanya terjebak di dalam gua karena banjir yang menutupi pintu utama akses menuju gua. Mereka sudah terjebak di dalam gua selama tiga hari. Proses evakuasi pun hingga kini masih terus dilakukan. Ketinggian air menyulitkan petugas untuk mengeluarkan para korban dari dalam gua. Namun, otoritas tempat memastikan kelimanya dalam kondisi baik dan berada di lokasi yang aman. Petugas berhasil mengirimkan segala keperluan untuk para korban, salah satunya pasokan makanan dan minuman. Gua Krizajama memiliki lorong sepanjang lebih dari 8 km. Sementara, mereka yang terjebak di dalam gua berada di 3 km dari mulut gua. Proses evakuasi rencananya akan dilakukan dengan cara menyelam. Hal ini dikarenakan ketinggian air di lorong gua mencapai lebih dari 4 meter. Nusantara TV melaporkan.